Hai paling bagus di tas ini dan fungsinya sangat penting buat kompon bau ya yaitu Halo Broku ketemu lagi dengan saya coach Andri kali ini saya mau memperkenalkan ke para Archer se-Indonesia produk dari Vinet ini depek kompon Vinet jangan lupa sebelum kita melanjutkan video yang keren ini subscribe ya pencet loncengnya gratis supaya bisa enggak ketinggalan video-video terbaru tercanggih dari Vinet dan coach Andri oke hahaha nah seperti ini ya warnanya hitam keren dari materialnya nah ya nih ini waterproof ya Benchman pembuatannya juga rapi dijahitnya dengan benang nylon atau nilon sangat kuat untuk menahan beban berat jadi nggak cepet sobek nggak cepet rusak untuk buka tutupnya sangat enak nih sangat lancar karena resletingnya besar yang terpentingnya nih kita pakai kualitas slatingnya bagus ya number one yaitu ye kakak resletingnya bisa pakai gembok jadi begitu kita nyimpan kompon buat pergi-pergi jauh bisa dikunci ya pakai kunci gembok lebarnya ini kita bikin satu meter atau 100 cm dari sini ke sini 15 cm panjangnya 45 cm ini lebarnya 25 cm tingginya atau ketebalannya 9 cm jadi cukup tebal ya semua kebawa dengan satu tas ini satu yang paling bagus di tas ini dan fungsinya sangat penting buat kompon bow ya yaitu safety-nya ya saya akan kasih lihat oke seperti ini dalamnya ini busa peredam atau disini biasa suka disebut busa telor ya biasa ini dipakai untuk senjata kenapa saya pakai ini sangat aman sekali dipakai buat kompon bow jadi fungsinya ini buat meredam getaran kalau kita terbentur atas kita jatuh ini aman kita impor ini sangat aman dipakai dan tidak usah diikat nanti kompon dimasukkan ke sini terus sama kita ditutup di sini saja tidak usah diikat lagi safety panjangnya 46,5 inch jadi untuk busur kompon sekarang yang paling panjang itu Excel to Excel nya kan 40 dijamin masuk kalau yang lebih kecil dari 40 udah pasti tinggi backpack ini 18 inch kenapa dibikin 18 supaya posisi bau nya aman di tengah-tengah ya Jadi kalau terbentur di sini terbentur di sini terbentur di bawah terbentur di sini bau nya aman posisinya di tengah-tengah selain desainnya minimalis keistimewaan backpack vnet ini safety nomor satu kedua desainnya elegan maco juga ketebalannya ini 6 inch jadi busanya sangat tebal sekali berarti busanya 3 inch atas 3 inch bawah aman sekali kita akan praktekkan dan kita kasih tunjuk teman-teman Archer seluruh Indonesia para broku-broku fungsinya dari depan sini dari aksesori sini nanti saya akan praktekkan pakai bow ya sampai masuk masuk di dalam sini bau nya ya stay tune para Archer saya akan memasukkan beberapa aksesori sedalam tas backpack kompon vnet ini ya ini arrow tube yang ada arrow nya satu lusin ini arrow yang saya pakai yaitu track atau tornado buatan ini sangat-sangat luas sekali ya saya biasa bawa dua lusin nih saya kasih contoh satu mesin disini ada long stabilizer ini 30 inch 30 inch sampai 33 masuk nih ini pakai carbon blade ini short 10-12 inch sampai 15 inch sudah jelas pasti masuk masih bisa masuk 2 lusin 2 cup ya kalau cupnya cup yang kayak saya tadi ya tapi kalau cupnya yang bundar itu mungkin satunya ke yang dua ini saya saya buka dulu tuh saya masukkan backweaver backweaver dari WNS ini mas baru harga bersahabat masuknya sangat enak nih ini udah ada belt yang didalam oh ya jadi nanti bisa masukin apalagi tinggal saya coba pakai box side yang paling besar itu surlock kurang lebih Excel juga seperti ini yang kecil itu si dia itu pasti aman ya kita masukkan kita tutup bisa bawa topi bisa bawa anduk ah masuk semua nih sini ini bosen ya Nah kita pakai bosennya yang seperti ini atau pakai kickstand akisten pasti bisa masuk yang mau masuk sini mau masuk sini ya saya masukkan tuh masuk semua Oke nah kita coba dalamnya ya kita masukin bow yang paling panjang Excel to Excel nya ya saya akan coba pakai Matthew TRX40 kita coba Oke kita masukkan seperti ini aja hap lebih bagus posisinya itu disimpan di tengah-tengah supaya menjaga benturan dari atas dari bawah dari kiri dan dari kanan seperti ini kita tutup sangat simpel sangat mudah disusunnya yang terpenting sangat safety buat bow para archer disini sama saya dikasih lihat ini fungsinya untuk menggantungkan backpack ini di rumah misalnya di gantungan atau dipaku nah ini bisa digantung seperti ini selain bahannya waterproof ini disiapkan juga jas hujannya ya atau rain case nya ini ya ada ada rain case nya nih tuh aksesoris udah masuk ke sini biar lebih aman lagi kita tutup dengan rain case nya ya jadi kalau musim hujan kelihatan atau takut kotor bisa ya sangat simpel dan cakep kelebihannya lagi masih banyak kelebihannya dia bisa di gantung ya nah ya udah ada kalau yang membawa pakai motor takut kehujanan bokeh sini atau backpack ini sangat aman sangat safety ya mau diteng-teng seperti ini juga bisa oke para archer dan para broku menurut Indonesia saya akan memperagakan kelebihan dan keistimewaannya backpack kompon vnet ini ya ini yang belum ada di backpack kompon lainnya ini keistimewaannya ya stay tune backpack kompon ini didesain dengan safety nanti kita akan lihat dalamnya ya dalamnya ini Matthew TRX40 new beli lagi sisi sininya bawahnya dan backpack ini juga ada lendang buat naik motor ya ini selendangnya saya akan dilakukan dulu jadi kalau terjadi insiden ya terlepas atau sewaktu digandung terlepas mau masih aman ya kau kita ya kita lihat dalamnya ya Nah ini bohunya ya Matthew TRX40 new new aman camnya aman aman semua tidak ada lecet lama sekali kalau mau pesen backpack kompon vnet ini jangan lupa langsung kunjungi vnet online atau vnet store ya di bawah ini ya jangan lupa ya guys tonton video-video lainnya di sini